Beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, kecelakaan maut di Jalan Raya Provinsi di Semboro menyebabkan 3 orang pengendara motor tewas di lokasi kejadian. Diduga kecelakaan tersebut disebabkan oleh sopir mobil boks yang mengantuk sehingga laju kendaraan tidak terkendali. Dalam video amatir warga ini terlihat 3 korban kecelakaan maut di Jalan Raya Provinsi di Desa Pondok dalam Semboro ini tak terselamatkan. Mereka adalah An'am usia 50 tahun alamat Dusun Sadengan Desa Rowotengah Kecamatan Sumber Baru bersama sang istri Fadila usia 47 tahun dan sang anak bernama M. Sukron Azizi usia 11 tahun yang masih berstatus pelajar kelas 5 SD. Sedangkan pengendara lain yang bernama Ahmad Agus Dianto usia 26 tahun warga Dusun Gumuk Sari Desa Nogosari Rambi Puji hanya mengalami luka ringan. Kejadian bermula saat mobil boks dengan nomor polisi P9006UG dari arah barat melaju kencang dengan kecepatan 100 km per jam. Karena kondisi sopir lelah dan mengantuk mobil tersebut oleng ke arah kanan sehingga menabrak pohon, trem besi dan sepeda motor Mio yang dikemudikan oleh An'am beserta anak dan istrinya. Ketiga pengendara sepeda motor itu pun langsung meninggal di tempat kejadian karena mengalami luka parah di bagian kepala. Kondisi truk bok terbalik di pinggir jalan raya sebelah kanan sedangkan kondisi sepeda motor juga rusak parah. Sopir mobil boks Khoirul Rosit usia 33 tahun warga Dusun Sumber Jodesa Umbul Sari langsung ditetapkan sebagai tersangka. Kita rancang 10. Itu truk ini dari mana? Dari arah barat. Kendaraan motornya dari? Dari arah timur. Terus kemungkinan apa truknya? Kemungkinan tidak oleng. Kenapa tidak oleng? Dari jejak ban. Dari jejak ban? Iya. Oleng ya. Kemudian nabrak apa tadi itu? Pohon. Pohon. Terus akhirnya nabrak sepeda ini? Iya. Dari Semboro, Sugito Jumber 1 TV melaporkan.